Jadi manusia tidak bisa bersantai-santai Itu hanya di surga Dia terhibur dengan anak kecil Nah ini menarik juga Di surga nanti ada anak kecil yang tidak besar-besar Yang disebut Anak kecil yang tidak gede-gede Karena di dunia Orang itu terhibur dengan anak kecil yang lucu Itu usianya terbatas Saya tanya Bapak dan Ibu Anak kecil kita itu lucu-lucunya berapa tahun sih? Berapa tahun sih? Nanti akhirnya Dulu perasaan dia lucu sekarang kenapa menyebalkan ya? Nanti mulai menyebalkan Menjengkelkan dan seterusnya Berkembang dia Sehingga kadang membuat marah orang tuanya Kadang kepikiran dulu kenapa kamu lucu ya? Ya iya sudah lewat usianya Nah nanti di surga Kita terhibur dengan anak-anak yang lucu itu Dia kalau ketawa Kita kan lucu padahal dipikir-pikir Gitu aja kehibur ya Natural Manusia menyukai anak-anak Itu fitrah Kalau gak salah dulu saya pernah juga membahas Anak-anak digambarkan dalam Al-Quran itu Bahasanya ada Aulat Ada Gilman Ada Wildan Itu dulu pernah kita bahas Nanti kalau mau diulang silahkan Lalu kemudian mendapat pelayanan terbaik Malaikat Malaikat itu gak ada Gak ada shift-shiftan itu Karena dia memang Gak ada kayak kita naik pesawat Pramugari yang di kelas Bisnis dan first class Beda sama pramugari yang di kelas Ekonomi Padahal mereka pelatihannya sama Hanya shift aja Karena dia standar Kalau melayani first class Sama bisnis class begini Nanti di surga juga begitu Tapi pelayanannya maksimal Terbaik Kalau kita di dunia itu kan Kita melayani baik Kalau dia baik sama kita